oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di naikohidroponik sahabat naikohidroponik kali ini saya ingin sharing dan berbagi ilmu kepada sahabat naikohidroponik soal waktu yang tepat untuk kita pindahkan tanaman selada agar tidak mengalami yang namanya kutilang nah disini saya sudah memiliki tanaman selada yang kami tanam pengalaman yang sering kami alami bahwa saat kita terlambat memindahkan tanaman selada itu biasanya kadang mengalami yang namanya kutilang sehingga proses memindahkan ini harus sesuai dan tepat waktu atau kita bisa menghitung umur kita bisa menghitung berapa hari setelah kita melakukan penyemayan nah pengalaman kami yang kami ingin sharing ke sahabat naikohidroponik bahwa biasanya untuk tanaman setelah 3 hari kita pindahkan ke tempat pembebitan seperti ini setelah dari tempat pembebitan biasanya kurang lebih 2 minggu kita pindahkan ke tempat pembesaran nah untuk ukuran besarnya yang seperti ini ini sebenarnya sudah harus dipindahkan jadi ukuran yang seperti ini sudah harus dipindahkan karena kalau terlambat akan mengalami yang namanya kutilang jadi sahabat naikohidroponik harus pahami bahwa setelah jadi ukuran jadi umur yang harus kita hitung setelah dari proses penyemayan itu kurang lebih sekitar 15 hari 15 hari setelah kita melakukan penyemayan kita sudah bisa pindahkan ke guli atau tempat pembesaran sehingga tanaman tidak mengalami yang namanya kutilang nah dihitung dari setelah kita melakukan penyemayan nah seperti ini 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 sudah harus kita pindahkan nah sementara yang ini yang ukuran yang segini ini baru kurang lebih satu minggu setelah kami melakukan proses penyemayan jadi masih sangat kecil namun ketika sudah berumur 15 hari sekitar ini ukurannya sebesar ini ini sudah harus dipindahkan ke tempat guli atau instalasi hidroponik kita jadi harus diperhatikan karena kalau kita terlambat memindahkan nantinya akan mengalami yang namanya dengan kutilang jadi sahabat naikohidroponik kami harus perhatikan itu agar tanaman selada yang Anda tanam itu tidak mengalami yang namanya kutilang karena ketika kita tidak memindahkan tanaman ini akan berdempetan karena ini kita naruhnya berdekatan sehingga dia nanti mengalami kekurangan sinar matahari di samping itu juga tanaman juga mengalami proses perebutan nutrisi karena yang kita tempatkan ini terlalu berdekatan sehingga perlu cepat dipindahkan ke tempat atau instalasi hidroponik kita yang saya berikan saya sering kepada sahabat naikohidroponik semoga ilmu ini bermanfaat salam hijau salam pertanian selamat menikmati selamat menikmati